PENYELIDIK KPK Penyelidik KPK, Senin Siang mendatangi kantor KPU di Jalan Imbam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menggeledah ruang kerja komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam menggeledah, sejumlah penyelidik KPK didampingi polisi bersenjata lengkap. Penggeledahan untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait OTT pergantian antarwaktu anggota DPR dari Partai PDI Perjuangan. KPU mendukung upaya KPK dalam mengungkap kasus korupsi di dalam KPU dengan membantu para penyelidik mencarikan data yang dibutuhkan. PENYELIDIK KPK, Senin Siang mendatangi kantor KPU di Jalan Imbam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. KPU mendatangi kantor KPU di Jalan Imbam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Kami tadi sedang-sidang di Mahkamah Konstitusi, terus menerima pemberitahuan bahwa akan dilakukan pembedahan. Terus Pak Sekjen juga sudah mempersilahkan, sudah memberitahu dan juga sudah menugaskan beberapa orang untuk di situ membantu mempermudah proses pemeriksaan dokumen, pengecekan. Kemudian saya bersama para anggota KPU tadi juga sudah menemui di tempat ruangannya, ruangan bekerja Bawayu. Kami juga sudah sampaikan prinsipnya KPU terbuka, kooperatif, siap bekerjasama bila mana diperlukan klarifikasi, informasi, tambahan dokumen. Dan kita belum tahu ya, yang dibutuhkan apa. Nanti kita siap. Mungkin sudah diperlihatkan surat 2 kemendahannya ya Pak? Mungkin Pak Sekjen sudah cek ya, karena kan sudah dimulai siang tadi, kami masih di Mahkamah Konstitusi. Masuk ke kamel rumah dinasnya lagi juga nggak Pak? Kemarin kan bersegol juga kan? Iya, saya nggak tahu. Apakah ada yang dibutuhkan di rumah dinas atau tidak, saya nggak tahu. Hingga Senin sore, penyelidik masih berada di dalam kantor KPU. Sebelumnya KPK menetapkan Wahyu Setiawan menjadi tersangka tindak kasus korupsi pergantian antarwaktu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang juga menyeret 2 kadar PDI Perjuangan dan 1 orang mantan anggota Bawaslu. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.